Bismillahirrahmanirrahim Meninggal dunia tanggal 27 Januari 2024 Sekali lagi saya mengucapkan guru-guru kecilan atas nama keluarga Buddha Asami Terima kasih Terima kasih Bapaknya sebagai kandungan? Saya sebagai orang tua kandung dari ketakwa Ida Asami Memuakili keluarga saya Pada prinsipnya Itu sudah menjadi haknya JPD Saya rasa saya tidak bisa membuat apa-apa Hanya saja bagi kita, bagi saya pribadi Mengharapkan tuntutan itu sesuai fakta di persidangan Karena saya hampir setiap hari memiliki persidangan Tidak sama yang dituntut dengan fakta di persidangan itu sangat berbeda Pertama Soal JPU mengatakan bahwa terdakwa tidak minta maaf berbelit-belit dalam persidangan Itu berlebihan Karena di depan JPU sendiri ketika sidang Itu terdakwa sudah meminta maaf Bukan hanya di persidangan Sebelum Ya Perkara ini kemudian Terdakwa sudah meminta maaf Kepada keluarga Dan malah terdakwa meminta kepada keluarga itu untuk dipertemukan dengan orang tua korban JPU menyatakan bahwa terdakwa tidak meminta maaf Terus berbelit-belit Dan melakukan perbuatan sadis di tuntutan Maksudnya sadis itu seperti apa? Harusnya JPU jelaskan dong Sadisnya itu gimana? Apakah sadis itu terdakwa melakukan mutilasi kah? Apa dipotong-potong kah? Atau harus JPU jelaskan Ya mengenai sadis itu loh Sadis itu apa sih? Seperti apa sadis? Itu kolam berenang Tempat umum Tidak ada alat disitu yang mendukung untuk yang perbuatan sadis Itu gak ada Ya Itu tidak ada Ya sadis itu apa? Tolong JPU jelaskan gitu loh Nah terus dikatakan lagi Bahwa terdakwa menghancam Akan membunuh keluarga Ya Dante akan membunuh orang tuanya Akan membunuh Tetapi Ibunya Almarhum Dante itulah Yang mengantarkan anaknya ke rumah terdakwa Dan dititipkan kepada pembantunya loh Tidak ketemu terdakwa loh Secara logika Akal sehat Kalau kita diancam Sama orang Akan dibunuh Yomoso kita ngasih anak kita kepada orang yang membunuh Itulah Ya JPU tahu Dan itu tidak terbukti di persidangan JPU tahu persis Ya Tamara memberikan keterangan palsu Mengenai diancam Ingat loh itu Ya Mantan suaminya Mantan suaminya Angger Dimas Memberikan keterangan palsu Tentang diinjak-injak Ketika rekonstruksi Angger Dimas di depan media Mengatakan Saya yang saya gak tega itu Anak saya diinjak-injak Di rekonstruksi gak ada Dia tahu itu gak ada diinjak Di muka persidangan Kan dia katakan lagi diinjak-injak Tetapi dia itu tidak bisa membuktikan Diinjak-injak itu Nah itu kezangan palsu Ya Tolong dong Ya Melalui media Tolong diluruskan kepada masyarakat umum Masyarakat itu kan gak tahu Yang terjadi sebenarnya itu apa Ya Gitu Yang beginikan Tapi mereka Masyarakat saya tahu Wah diinjak-injak Wah sadis Kalau benar diinjak-injak Kalau benar-benar diancam Sudah sadis Wah orang diancam Memberikan anaknya kepada nyancam Seandainya ya Ini seandainya kita memakai logika ya Seandainya terdakwa itu Punya niat berencana Untuk membunuh Ya Anaknya Tamara Ya Ya dilakukan aja di rumahnya Sepi Gak ada orang Kenapa? Karena Tamara menitipkan anaknya Kepada pembantu Anak saya Dengan seperangkat tas lengkap Berisi Pakaian renang Bukan anak saya dititipin lah Kepada pembantunya Kalau anak saya punya rencana jahat Didorong aja anaknya dari atas jatuh Ninggal Kalau ditanya dia bisa ngelak kok Lah saya belum ketemu Saya belum melihat dante orang saya Tidak ada di rumah Bisa aja Dan ini berenang ini sudah berulang-ulang kali Jadi Kalau emang Anak itu pernah di ancam Atau dia pernah disakiti oleh perdakwa Oleh siapa saja Saya kira umum ya Anak-anak ya Teman-teman media Namanya anak kecil Jadi Kalau dia nggak suka sama orang Apakah dia pernah disakiti atau di mana Di pegang tangannya saja Pasti dia nepis Tapi ini dia mau kok datang Dia antar ibunya Ya 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 Kalau emang ibunya itu benar Ya Benar Ya Ya Janganlah Anak saya dibawa berenang Seharusnya dia tidak mengantar anaknya Dia selesaikan aja dulu syutingnya Setelah syuting Ambil anaknya Bawa ke pondong kelapa Baru bareng-bareng berenang Oh ini ditipin kok Lengkap Pakaian renang Nah sekarang Anak saya Ya Saya kira Tidak ada orang waras di dunia ini Mau membunuh anak kecil Di tempat umum Di depan CCTV Di kolam renang Di depan anaknya Anak kandungnya sendiri Yang seumuran dengan Almarhum Dante Saya kira di dunia ini Kalau ada yang waras Nggak akan mungkin Jadi Tolonglah Luruskanlah berita ini Jangan membuat masyarakat bingung Gimana sih yang sebenarnya terjadi Nggak ada itu diinjak-injak Itu bohong Nggak ada itu ancam-mengancam Itu dibuktikan di pengadilan Untuk JPU Untuk JPU ya Khusus untuk JPU JPU saja itu Sudah tidak Mengindahkan Tujuh Tujuh Perintah Jaksa Agung Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung Kepada Jaksa Di seluruh Indonesia Agar menggunakan Hati nurani Ya Menggunakan hati nurani Dan akal sehat Dalam melaksanakan tugas Jadi Sekali lagi Isu yang beredar Bahwa anaknya diinjak-injak itu Tidak ada Di pengadilan Di fakta-fakta persidangan Tidak ada Isu mengancam Tidak ada Katanya terdakwa tidak Menyesali perbuatannya Itu tidak ada Di depan JPU Jadi menurut saya Menurut saya loh Berlebihan Tuntutan itu berlebihan Ya Berlebihan menurut saya Tetapi apalah Saya Apalah keluarga saya Apalah terdakwa Karena itu hak JPU Untuk menuntut seberat-beratnya Saya Kira Masih ada pertanyaan yang lain Mas Selanjutnya Apakah Berlebihan pembelaan Dari kita sendiri itu Apakah dia sedang menyiapkannya Dan Kumpul Pembelan Kumpul Pembelan Oh Terima kasih Sekarang ini Tim PH Sedang menyiapkan Pledoi pembelaan Mudah-mudahan Melihat Bagi saya Bagi saya Hanya bisa Memohon Pertolongan Allah Itu aja yang Saya kerjakan tiap hari Untuk Memprotes Itu tuntutan Saya tidak punya hal Hanya saja Sebagai orang tua Saya anggap itu Ya berlebihan Soal Pledoi Tetap ya Sekarang lagi disusun Kita juga Ingin dong Ya Anak kita ditutup Ya kita membela lah Ya Kemarin saya baru sekali ngomong Saya dibilang marah-marah Ya saya gak pernah marah-marah Ya Karena kadang-kadang Ya Tak marah sendiri Kadang-kadang Berbuat offer Kalau Anak saya jalan aja Diteriakin sama dia Itu adiknya Itu adiknya Kejar Lo apa Mau dikejar apanya Yang terdakwa abangnya Bukan adiknya Kadang Dia memberikan berita Kepada media Dibual balik Keluarganya lah Diteror segalanya Gak ada itu Gak ada Gak ada itu Sama sekali gak ada Boleh cek di pengadilan Gak ada itu Ya Sepanjang saya hadir Sebagai orang tua Terdakwa Saya jamin itu Tidak akan ada Terimutan Itu saya jamin Kalaupun ada itu Dari keluarga saya Akan saya larang Ya Akan saya larang Dimana masih ada lagi Dari banyak ini Apa kira-kira yang banyak ini Mungkin Tindakan nanti Kedepannya Dan untuk bandingnya sendiri Orang seperti apa Begini Terdakwa yang tidak lain Anak saya Anak kadung saya Itu sebenarnya Dia sudah keberatan Dia sudah menyampaikan Bahwa akan menuntut Menuntut balik Ada saksi yang membuat Keterangan palsu Tak marah membuat Keterangan palsu Angger Dimas membuat Keterangan Tapi saya larang Udahlah Keterangan Karena tidak bermanfaat Buat dia Hanya menambah 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 Menderita loh Anak saya Menderita atas perbuatan yang dia tidak lakukan Tidak ada niatnya itu Dia menderita Saya pun menderita Anaknya menderita Anak saya single parent loh Dia menghidupi Membesarkan anaknya sendiri Masa ini ya Masa iya dia nekat Membuat anak kesengsara Dengan melakukan hal-hal yang tidak mungkin Sementara dia juga Ngerti hukum Itu Jadi saya pikir Tidak ada itu Ini berlebihan Yang beredar di masyarakat Tidak sesuai fakta di persidangan Tolong diluluskan Masyarakat kesian Kata bapak Mereka hanya mendengar sadis Mereka hanya mendengar diinjak-injak Ya wajar aja lah Saya kira ibu mana sih Kalau dengar anak diinjak-injak Pasti dia akan berkomentar yang tidak benar Saya memohon dari Lugung hati saya yang paling dalam Tolong diluluskan ya Yang saya ucap ini Jangan dikelintir Dan saya bertanggung jawab Dengan omongan saya ini Berhadapan dengan siapapun Boleh Di konfrontir Dengan Tamara Dengan Angger Saya pengen nanya sama mereka Dimana diinjak-injak Coba tolong tunjukkan Nama saya Dimana ditendang Dimana ditendang Tunjukkanlah Mas Ayar Dimana ditendang Jadi Saya berbicara ini Apa yang saya dengar Apa yang saya lihat Fakta di persidangan Ya Bahkan saya pernah ditegur RT Ini ya Saya kasih tau Saya tidak mengenal Yang namanya Tamara Saya tidak mengenal Yang namanya Dante Saya tidak mengenal Keluarganya Tamara Tetapi setiap saya lewat Di rumah anak saya Saya selalu tanya Itu ada siapa di atas Teman Pandi Pak Ya saya terus ke rumah saya Karena rumah saya Itu berdekatan Dengan rumah anak saya Sekali waktu Saya malah Setelah RT Nenggor Pak siapa sih Yang suka teriak-teriak Di depan rumah Yuda Waduh Maaf bu RT Saya tidak tahu Tetapi saya pernah lihat Dengan mata saya Bukan kata orang ya Saya lihat dengan mata kepala saya Ketika itu saya pulang Dari luar kota Ada perempuan Lari-lari Mabok Jalannya Sempoyongan Wah saya lihat Siapa itu Kemudian Konakan saya Saya tanggir Itu siapa Terus teriak Depan rumah Pandi Sempoyongan Itu Tamara Itu Tamara om Lagi mabok Jam 2 malam Ini orang benar Atau bukan Sekarang semua berita Saya siap berhadapan Saya siap berhadapan dengan Tamara Siap berhadapan dengan Anggo Masalah yang saya umumkan Benar apa enggak Silahkan Tanya hati kecilnya Tamara Tanya hati kecilnya Apakah yang saya ucapin ini Benar enggak dia lakukan Atau saya yang berbohong Karena ini lho mbak Saya dari kemarin Saya pikir Udah berjalan Sidang ini Sudah berjalan Dari jaksa Apa segala macam Saya diam aja Saya perintahkan Setiap sidang Boleh di cek Di Di hp-hp Saudara-saudara saya Yang hadir di persidangan Semua keluarga saya Selalu saya kirim Ingat Awas Diam seribu bahasa Kalau ada media Minta wawancara Enggak usah Lebih baik Diam Ya Biar ph yang Berikan keterangan Kepada media Jangan terpancing emosi Itu selalu Setiap sidang Emang saya pikir Ya udahlah Kita ngikutin sidang Sampai akhir Kutusan Tapi terkait Bukti CCTV Bagaimana CCTV Kalau kita mau judul Bukalah Selebar-lebarnya Buka CCTV Kita lihat Bareng-bareng Apa yang terjadi Gimana pas Yang sebenarnya ya Apa sih yang ada di CCTV Yang benarnya Semua CCTV Yang cuma satu Yang cuma dua Semua Di CCTV Sudah dijelaskan kan Sama ahlinya kan Disebutkan 12 kali Dijelungkan Sebenarnya bukan hanya 12 kali Lebih dari 12 kali Lebih dari 12 kali Tetap Tapi bukan untuk latihan pembunuhan Bukan Untuk latihan renang Latihan penampasan Dibilang Dante tenggelam Kalau tenggelam Saya ini lahir di laut Loh Saya orang Solosi Iya Dikelilingi laut Dikelilingi laut Tempat saya lahir Dan saya berenang Bukan diajarkan Bisa sendiri Kalau yang orang tenggelam Mati tenggelam Ada di tengah Air Ketika diangkat Sudah meninggal Tetapi di CCTV Dante naik dulu Ke atas Kalau rekan-rekan wartawan Gak percaya Lihat aja Kita tonton Bareng-bareng Jangan Berkaitan sama Sama berunang Ini pengalaman saya Yang orang lahir di air Saya juga Semua anak saya Saya yang ajarin renang Saya yang ajarin Semua anak saya Untuk renang Kalau ya Yang namanya Anak kecil Yang namanya Anak kecil ini Kalau kita tahan Mbak Mbanyalah Dia yang pernah Kita tahan di air Kalau dia gak kuat Dia akan berontak Akan berontak tangannya Nah Kalau anak berontak Jangan kata laut Atau kolam ran Air itu pasti bergerak Karena ada perlawanan Dia gak kuat Tapi ini gak Airnya tenang Yang gak langsung dicolupin 12 kali 1, 2, 3, gak Gak begitu Itu ada jendah Dan mereka sudah saling Buat perjanjian Cuman tidak dinotaris Perjanjiannya Dan teh Kalau gak kuat Kasih kode ya Ini sudah berjajah Dan sudah berulang-ulang Sebelum dipolah peranan itu Lalu dia dipaksa Masih itu dipaksa Ya pasti namanya anak kecil nangis kok ini Cucu saya Yang ikut Dibilang Banyak sebagian saksi tidak melihat anak saya Anak saya berusaha ya Menyelamatkan Dan teh itu ke rumah sakit Ya ini bukan omongan saya Bukan omongan saya Aula pelihat Saksi pelihat Sampai dia lupa loh Anak ada di kolam renang Dia lupa Saking panik Dia kepingin Dan teh itu selamat Dia bawa ke rumah sakit Dia naik motor Mobil saya di belakang Membawa dan teh Dan sopi saya Dia membuka jalan Si terdak Membuka jalan Agar cepat Nah itu kan sudah dia perlihatkan Titikat baiknya Sampai dia lupa anaknya Dia lupa loh Sama sekali dia lupa Yang ingat sopi itu Waduh Mau rani Kolam renang Baru sopi dan jongket Udah nangis nang itu kolam renang Udah mulai gelap Sampai dia lupa Masih ada Masih ada Jadi Saya yakin Dan percaya Masih banyak Orang di dunia ini Yang punya hati nuran Seperti Teman-teman warnawan ini Saya kira kalian Masih punya hati nuran Saya hanya berharap itu Kepada Majelis Yang Ya Saya yakin mereka punya hati Masih punya hati nuran Akhirnya bagaimana Saya dan keluarga Hanya bisa berdua Tidak akan memprotes Ini anginnya Tetapi dalam Ledoi Orang tua Yudha Arfandi Marah Mendengar keputusan Kalau marah Berarti di dalam ruang Saya marah-marah Oh saya kakak marah Buat apaan marah Mereka wartawan Ya saya gak kenal Maksudnya di pengadilan kemarin Supaya Berhenti ngejar-ngejar keluarga saya Kesian Baru kita baru mendengar Ketusan Bukuan mati Bukuan mati di pejar Udah lah Makanya saya ambil alih Saya ngelangkat tangan Jangan 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 kejar anak saya Jangan kejar keluarga saya Ini saya Tiba-tiba ada wartawan Bapak siapa Saya orang tuanya Bisa wawancara pak Bisa Bagi saya mau ngomong Tunggu pak Tunggu pak Tiba-tiba ini udah pembunuh Bagi saya tanya Saya ngomong itu Lebai Jaksanya Itu Baru saya ngomong yang lain Supaya gak nanya Baru saya pelikir Nah saya datang kesini Naik mobil ini Itu saya pelikir Supaya Banyak berhenti Nanya Saya Dibilang-bilang Orang tuanya gila Pantas aja anak pembunuh Saya diam aja Saya biarin aja lah Ya Gimana Tapi sebetulnya Kalau bisa menentukan gitu Keinginan dari keluarga sendiri Kalaupun diberi hukumannya Seperti apa sih Mungkin keinginan dari keluarga Keinginan Ya kalau keinginan Agak ada hukuman Kalau keinginan Tapi apa iya ya Apa iya Kalau keinginan Ya gak ada hukuman Tapi apa iya Kalaupun diringankan gitu pak Alhamdulillah Jadi berapa tahun ya Gak ada hukumannya lah Serem kali Dan gitu lah Gak ada Keluarga saya itu Bagaimana saya Keluarga saya Semua keluarga saya Termasuk terdak Waiyudah Arfani Ya semua loh Ingat Waiyudah Semua keluarga saya Termasuk Tidak sanggup Ikat tali sepatunya Tanpa izin saya Apalagi Membuluh Ikat tali sepatunya Gak izin saya Gak sanggup itu Termasuk ini Anak saya Di samping saya Dia ngelapas kacamata Tanpa izin saya Gak bisa Gak sanggup Pak berarti Akhirnya Dari Bapak ini Masih gak percaya Bahwa Mas Cecilia adalah Secara sengaja Atau pengundungan Apa berarti Berarti dari Berarti dari Bapak Ini masih Dari pihak keluarga Lali ini Tidak percaya Bahwa kasus ini Adalah Murni pengundungan Bahwa kasus ini Adalah ketidak sengaja Atau gimana Bapak berarti Menurut saya Kalau menurut saya Kribadi ya Ini Tidak ada pengundungan Tetapi saya kan gak tau GPU Ya Pengadilan Gak bisa saya intervensi Sedang itu Haku mereka Kalau saya Ditanya Bunuh apa Gak ada itu Pengundungan Dia menolong Anak saya itu Menolong Ya Untuk membuat Almar penanti itu Bisa berenang Hanya itu Dan dia sudah Menyesali Perbuatan itu Dia menyesali Dan menyesal sekali Dia dibuka persidangan Dia menyesal Setelah Melatih Anak Dante Berenang Dia menyesal Dia menyesal Saya kan orang tuanya Kalau ditanya saya Ya gak ada Pengundungan Kemana Tidak ada itu Tetapi kan Saya kan bukan Penguasa Mbak Ya kalau saya bilang Pak gak ada Pengundungan Dibilang sama Masih 2A Ada Mendikati AP Terus saya mau melawan Mengambil golok juga Ya gak mungkin Paling bisa Saya berdoa Dan memohon Kehadiran Lewat PH Berarti artinya Hukuman Masih itu Dari pihak keluarga Tidak terima ya Pak Bukan Masih Saya bukan gak terima Ya maaf ya Saya bukan gak terima Itu JPU Hukuman Mat Bukan Tuntutan Mat Bukan hukuman loh Belum Tuntutan Belum Itu belum Baru Tuntutan Saya bukan Mau bilang gak terima Kalau sekarang Saya bilang Saya gak terima Emang boleh 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 berubah Saya bukan Bukan gak terima Emang Menurut saya Menurut keluarga saya Dengan berlindang air mata Kok berlebihan ya Itu aja Berlebihan Bukan gak terima Sasa saja itu Sasa saja Cuman Tuntutan itu Dasarnya apa dulu Ya harus Dijabarkan Sadis Sadisnya gimana Ya Tidak menyesali Perbuatannya Bagaimana Ya semua ada Dia udah buat Dan Jaksa JJPU denger Tapi masih aja Dituntut dengan Yang dia denger Dari keluarga Mungkin ada yang Mau disampaikan Terkait Kemarin Mendengar Dari tuntutan Hukuman itu Mendengarnya Seperti apa sih Mungkin dari Keluarga Enggak ada Orang keluarga saya Gak mau ngomong Kalau saya ada disini Kagak berani mereka Jadi Tidak ada Saya Terima-terima aja Cuman Itu saya bilang tadi Sangat perlindungan Berbateri menghapnya JPK itu Yang menurut Setinggilan Jepilinan Tapi Saat respon Respon orang tua Saat tahu Kejadian ini Seperti apa sih Pak Saat tahu Respon orang tua Saat kejadian ini Terjadi Seperti apa Respon siapa nih Perkunya Respon saya Saya Hanya Begitu Mendengar Kejadian ini Anak saya Saya panggil Kamu siap-siap Respon Macem-macem Saya gak ada Karena Saya udah lama hidup Lebih banyak yang Saya lihat Kamu Siap-siap Ajar Pasti Kamu di polisi Akan ditanya Jangan kemana-mana Jadi Saya Tidak Karena Saya Tidak yakin Anak saya Membunuh Jadi kita Selama ini Biasa-biasa aja Ngikutin Tapi Kalau gitu Dituntun Baru Kalau kata orang Jadi Sampai Habis itu Saya Mata saya Gini 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 Cuma mati Langsung aja Matiin Disitu Kalau dia Pembunuh Tapi Kalau bukan Gue jangan Begitu Dong Kalau bukan Ya lepasin Ya begitulah Begitu Gue jangan Begitu Kalau dia Benar-benar Pembunuh Bunuh aja Bunuh aja Lagi Ya Tapi Kalau Ya Pencukilan mata Dibalas sama pencukilan mata Maka seluruh manusia di dunia akan buta Anak saya Kalau pembunuh Hukum Tapi Dengan fakta-fakta yang ada Dan bukti yang nyata Ya tapi Kalau gak ada Ya bu Ngertilah Dia menderita Padahal niatnya penolong Menderita loh Anak saya Menderita loh Cucu saya Dan kita yang menderita Tidak akan pernah kita lupa Tetapi Orang yang membuat Orang lain menderita Dia bisa lupa Sekejap dia lupa Seperti tahanan biasa Kondisinya Ya seperti tahanan biasa Sedih Dia bingung Kok jadi begini Nasib saya Kan banyak gak ngerasain Karena banyaknya di luar Kita ini kan semua di luar Jadi kita bisa berbuat apa aja Kalau dia di dalam Ya pastilah Kalau saya Jadi saya tidak terlalu Saya malah kadang Tidak menemui anak saya Tidak menemui anak saya Kenapa? Saya menjaga Yang nasib malah dia terbebani Dengan nasib-nasib saya Ini sudah terjadi Pak Jadi kalau anak saya salah silakan Kalian-kalian juga mempunyai anak saya salah silakan Ya tapi kalau gak ya jangan dong Ketika ketika mendengar Ketika mendengar keputusan dari CB itu ada komunikasi dengan dirinya Mungkin sudah ngomong sesuatu gitu kepada mereka Ada Saya ketemu Habis Oh dia ngomong Dia ngomong ke saya Kok tuntutan mati Pak Ya udah dengerin aja Aku juga bisa apa Papa bisa apa Terus saya mau berkata Jangan dong Jangan dokumen lagi Tidak bisa Saya cuma dengan dia Sabar Berdoa ini jalan Ini takdir Cuman Saya hanya berharap Yang beredar di masyarakat itu Tolong yang seperti Ada di fakta-fakta percidangan Bukan dari omongan Katanya-katanya Katanya-katanya Katanya Kan dengan katanya Itu aja Saya ketemu kok Saya ketemu Saya besarkan hatinya Inilah Jalan Ini takdir Ini hidup Dan kami harus kuat Pak tadi kan Bilang Kalau bisa bertemu dengan Tamara Mungkin apa yang mau Akan disampaikan gitu Ketika ketemu sama orang tua Korban gitu Dari baku sendiri Saya enggak bisa Mengatakan apa Kalau saya enggak kenal Nanti saya diusir dong Saya enggak kenal Tamara Bikir saya kenal Kagak Katanya Tamara Punya hubungan Sama anak saya Dua tahun Saya enggak tahu mbak Benar-benar enggak tahu Bukan bohong saya Tanya Tamara Pernah sekali saja Ya Tamara itu duduk Di ruang tamu saya Pernah sekali saja Saya pas lewat Mau pergi perobat Saya enggak nanya dia siapa Enggak Cuma saya lihat Ini mukanya KF Miller Dan saya tidak kenal orang tuanya Dan saya tidak pernah mengetahui Kalau anak saya ada hubungan Jadi saya harus datang ke sana Nanti saya diusir dong Cuma Ya Ya Ketika peristiwa ini baru terjadi Anak saya Datang Kepada saya Pak Ini Tolong Keluarganya Tamara Minta tolong Andi Minta tolong Fadi Ya Kata Karena Katanya Angger Dimas Mau Mau Laporin Tamara Memakai Narkoba Anak saya Sampai ke saya bilang Kamu jangan ikut campur Jangan ikut campur Itu awal-awalnya loh Waktu itu Dante baru meninggal Satu atau dua hari Saya cuma bilang Jangan ikut campur Itu urusan Mereka Jangan Nanti kamu yang Jadi Kesaran Anak saya Minta lagi pendapat saya Enggak usah Kamu diam aja di rumah Tunggu panggilan Dari polisi Saya pernah Bukan kata orang loh Saya pernah dimintai pendapat Mengenai rencana Angger Dimas Akan melaporkan Tamara Karena memakai narkoba Ketakutan Tamara Bukan saya berbohong Boleh tanya loh Sama orangnya Silahkan Tamara sendiri Minta perlindungan Ke Yudha Apa maksudnya Jadi Tamara itu Minta perlindungannya Yudha Entah perlindungan apa Saya juga bingung Kenapa dilaporin Saya juga bingung Cuma katanya Suaminya Mengancam akan melaporin Tamara Memakai narkoba Ingat tuh Saya denger loh itu Dan saya tolak Anak saya lebih pucampur Dan saya menolak Anak saya Gak usah jangan pucampur Tuh Sama orang Ya Nanti kamu disalahin Njembet-nyembet Mengenai kematian Dante pun Kamu pasti akan disalahin Ingat tuh Papa ngomong Saya ngomong gitu Kamu diam Eh ternyata benar Awalnya di media Tamara sama ibunya Ngomong Tidak mungkin Ya Terdakwa melakukan Tidak mungkin Terdakwa orang Ada yang saya percaya Lebih saya percaya Dari sekalian Ada itu mbak Di media Awal Belakangan Melintir Belakangan Melintir Diawangan begitu Ternakwa Tahiran Ikut Dan apa-apanya Diam-diam aja Biasa-biasa aja Dan yang saya ucapkan ini Sekali lagi saya memperangi Saya bertanggung jawab Pelahir Dan batin Tahun jawab saya Kalau ada yang menuntut Silahkan Saya bertanggung jawab Dengan ucapan saya Hari ini ya Kalau saya udah di luar Jangan Yang ini yang saya ngomong aja Itu saya bertanggung jawab Ada faktanya Buktinya mana Pak? Ada saya Tantongin Banyak di kantong saya Buktinya Yang saya omongkan sekarang ya Mengenai fakta-fakta sidang Saya simpan Tapi mungkin tadi ketika Menyampaikan soal Tamara Seperti itu Dan meminta Perlindungan hukum Ini kan pertama kali Dibilang dari Bapak gitu Nanti akan seperti apa Mungkin Pak Kau pun Pihak dari Tamara Menuntut atas tuduhan tersebut gitu Pak Karena kan kita juga belum Mendapatkan informasi Perihal Bahwa Tamara Ternyata Narkoba yang tadi Bapak sebutkan gitu Pak Kan saya hanya menjelaskan Kan tadi Mbak yang nanya ke saya Bagaimana waktu itu Saya gak kenal Samara itu saya gak kenal loh Tidak bu Hanya saja anak saya itu Meminta saya Untuk memberikan Masukan kepada keluarganya Saya menolak Meminta nasihat mengenai Rencana Kenapa Katanya Anggar Melaporin Tamara Memakai narkoba itu Itu benar Ya kalau Tamara Keberatan Ya udahlah Silahkan nanya melapor Atau Saya ucapin itu Kan saya bilang Saya bertanggung jawab Kan banyak yang nanya Kalau gak nanya Saya gak jawab Waktu itu kan Ada penjelasan dari saksi Waktu kami pertemuan Ditebut dan itu Dikatakan di dunia Karena itu ditanya Jadi saya jawab Tadi banyak nanya itu Ya kan Ada lagi gak Makin panjang Makin panahnya Makin panjang saya keluar Tergantung aja Banyak tahu saya loh Tapi selama ini saya jam aja Tapi yang saya lihat ya Orang lari-lari Tengah malam Jam 2 depan rumah anak saya Saya tahu itu Tamara Saya hafal mukanya Saya bisa tunjuk hidung Sama dia Sepoyongan mabok Bisa saya tunjuk hidung loh Bukan omong Ini bukan Kata A Ya kata B Kata C Seperti saksi yang dihadirkan Sebagai saksi Kata Tamara Kata Tamara Kata Tamara Kalau ini saya melihat Saya melihat Ya Coba mbak bayang Jam 2 Jam 2 tengah malam loh Kalau sekarang Semua kita di Saya dihujatlah Keluarga saya ini Menteror Ya Tidak ada itu Apa lagi Katanya Anggar Saya diteror Mertua saya diteror Di musola Di dalam ruang sidang Gak ada itu Gak ada Itu gak ada Yang benar Ibunya Tamara itu Suka nginil-nyil Keluarga saya Kalau lagi sholat Jam benar Ini Makin nanya banyak Makin saya buka Ayo Tanyain terus Tapi ngomong-ngomong Saya bu minum dong Saya bu minum dong Tidak buah Tidak buah Tidak buah Tidak buah Bum minum dulu Dari tadi Terakhir dulu